Jaligaboh Jaligaboh Terima kasih ketergantungan pada sendal jepit kemana-mana dia selalu menggunakan sendal jepit sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini Alex juga senang mengoleksi sendal jepit dia selalu waspada terhadap siapa saja yang menyentuh sendal-sendal yang ia koleksi saat saya memakai sendal jepit itu terasa seperti menyatu dengan separuh jiwaku alasan saya pakai sendal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman Alex mempunyai caranya sendiri dalam menghitung tanggal sendal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan tanpa membuka alas kaki ya, saya menghitung tanggal dan bulan dari kupu kaki tanggal 7 bulan November 2020 saya menikmati saat dimana kaki saya menyentuh tekstur dari sendal jepit detik demi detik sangat sangat terasa nikmat angin yang masuk di kaki tidak terasa palsu mudah dipakai dia rela dengan memberi sekujur tubuhnya untuk kita injak hanya untuk melindungi kaki kita walaupun kadang orang lain tak menghargai itu pacar Alex tidak hanya diam untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sendal jepit berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk merayunya memakai alas kaki selain sana tapi dia selalu menolak tapi dia menolak sebelumnya kekasihnya sudah kehabisan akal untuk merayu Alex menggunakan alas kaki yang lain kita pun mengundang Profesor Dokoke Kokehe ahli dalam bidang perkakian untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Alex dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Alex Profesor memberitahu apa yang dialami Alex sebenarnya menggunakan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri yang menempel di kakinya dan itu tentu akan merugikan kesihatan namun sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu seberapa cinta dia terhadap sendal-sendalnya Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Alex saya bersama tim saya disini dan dia akan memakai sikat gigi anda oke oke kemudian dia akan memakai celana dalam anda setelah melakukan eksperimen ada satu kejadian yang mengubah drastis musik bapak Alex ketika orang lain ingin memakai sendalnya ada keringat di dahi kiri di 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 iya iya sudah oke ada simbiosis mutualisme yang kita lihat disini seakan beliau ini yang mematikan api dan sandal yang mengenapkannya sandal merasa sangat puas ketika melindungi beliau dan beliau merasa sangat bahagia ketika dilindungi sandal jika orang lain berkata saya sedang memakai sendal atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal saya berkata saya sedang menyutupi sendal Pak Birman tetangga Alex juga turut merasakan dampak dari kebiasaan Alex iya dia kemana-mana sering pakai sendal jepit sampai-sampai anak saya terinspirasi terinspirasi jadi sendal jepit itu anak saya jadi sendal terang saya sih jadi sendal anak Pak Birman Ando menganggap dirinya adalah sendal jepit akibat terlalu sering melihat tetangganya menggunakan sendal jepit Alex mencucinya rutin di laundry terdekat agar sendal-sandalnya tetap higienis dia sering bawa seminggu sekali ya kadang lebih banyak dari itu saya sangat tidak menyukai ketika ada yang memakai sendal saya suatu hari saya pernah mendapati orang yang memakai sendal saya karena saya merasakan sedikit hangat di sendal saya dan kubat dia menyesal apa itu? apakah kamu tidak asing dengan sendal ini? tenang mungkin ada salah orang menyebabkan Terima kasih telah menonton 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 Di sisi lain Terima kasih telah menonton Dia pernah menjadi alas untuk duduk Dia pernah menjadi tiang gawang Jadi tiang gawang Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon Melindungi kaki saya dari barang tajam Melindungi kaki saya dari barang tajam Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal-sandal saya Terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka Sulit untuk melepaskan kebiasaan Sulit untuk melepaskan kebiasaan ini Kadang sakit yang kita rasa datang dari memori-memori indah Karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi Itu akan terasa sakit Setelah beberapa riset Profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex Kita telah membuatkan sepatu untuk bapak Alex Dengan desain khusus Agar beliau ketika memakai sepatu itu Terasa seperti memakai sendal Saya ingin anda menggunakan ini Ini agar supaya anda terbiasa menggunakan sepatu Ini ada namanya Ini adalah sepandal Sepandal itu ada kepandangnya Sepatu Sepatu handal Ah bukan Sepatu kadal Bukan 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 Sepatu skandal Sekandal antara sepatu dan sendal Awalnya Alex terlihat khawatir Tapi dengan dorongan Profesor Dokoke Kokehe Alex pun bisa menggunakan sepandal tersebut Terus ceritanya ini bagus Cuma dia terpanjang Gara-gara yang tadi Boker Setelah melakukan riset dan penelitian yang cukup lama Kami senang dengan hasilnya Saya terlalu nyaman dengan sesuatu yang sudah lama saya jalani Dan Takut menerima hal-hal yang baru Hal-hal yang belum pernah saya rasakan Semuanya berubah Semuanya berubah setelah saya mencobanya Ternyata Saya adalah orang yang rumah yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa berinovasi Setelah mengumpulkan berbagai informasi Kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex Kami pun memberi kejutan kepada Alex Dengan mempertemukan ia bersama ayahnya Sudah besar ya nak Iya pak Sudah lama tidak bertemu Sudah lama suka pakai topi pak Iya Bukan karena Bukan ini Oke segitu dulu video dari kita berempat Yes Dan jangan lupa kalian subscribe dulu channel kami berempat Jaligabau Jaligabau Jadi gimana habis ini Oh ada ketiga Jaligabau 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 Mereka tidak subscribe Mungkin sedikit berpendapat Ceritanya lumayan bagus ya Inspiratif Terus juga Membingungkan Dan begitu cintanya dia dengan setel jepit Di luar nalar Dan 18 menitnya kurang terasa ya Kurang terasa Karena menikmati Cuma rokok habis satu Oke, segitu dulu Sampai jumpa See you next time Don't bother subscribe and peace